Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel HiTamiFish channel yang membahas dan memupas Tentas dunia ikan air tawar, khususnya ikan gua Kali ini gua bakal Mau ngontrol dan ngecek Pertumbuhan ikan gua yang baru Usia 1 bulan Sama usia yang udah 2 bulan Selama 2 bulan gua pelihara Sekarang gua serum Buat ikan yang baru 1 bulan Dari benih Waktu gua Kebar benih itu Ukurannya gak rata juga Ukurannya ada yang bener-bener Seklingking, ada yang satu jari Dan sekarang Usia 1 bulan emang gak rata Pertumbuhannya masih ada yang kecil banget Bisa dilihat Sama temen-temen, gak tau ya faktor Bukan faktor genetik Menurut gua karena faktor emang Awalnya dia tuh kecil Terus kalo yang emang gua Apa Kalo gua pelihara yang Gua tebar benih waktu itu Hampir satu jari dua jari ya Lumayan udah Ke tiga jari Atau dua jari Bisa dilihat Ini usia 1 bulan Dan disini ternyata ada patinnya juga Kalo ada patin disini Kita gak tau Kayaknya patin ini Gak apa-apa deh Karena gak Makan Kita nilai juga Walaupun dia kanibal Dan ini ukurannya rata Waktu gua tebar benih itu yang Yang sekarang udah segede gini Ini segede gini Itu waktu gua pelihara Tebar benih itu Masih segini Dari segini Sekarang udah segini ukuran Ya bisa dibilang Dua jari Tiga jari ya Tapi gua tebar benihnya Waktu itu Di ukuran ini Ukuran kelingking Gatoh Dan ini Dan ini Bener-bener gak rata Karena gua beli di temen gua Dia beli daya sendiri Dan Lebih banyak sih ukuran Yang udah gede-gede Satu bulan itu Udah segitu Dan ini gak gua bakal Sortil yang kecil Gua pindahin Enggak Biar dia gede disini Karena Satu terpal itu Gua bener-bener Buat ukur Kapasitas Atau Populasinya Tebar padet Enggak banget Padet sih Cuman ya Disini 200 ekor 200 ekor Bibit Atau benih Dan udah ada yang gede juga Dan ini patinya Satu Tapi kena lagi Kena lagi Rata-rata sih Udah ukuran Segini ya Tiga jarian Tapi banyak juga Yang kecil Jadi Pertumbuhan Perkembangan Di kolom Bioclock Gua ini Lumayan cukup Bagus ya Menurut gua Karena satu bulan Bisa Sampai Ukuran Gede Menurut gua Gede Kalau Dari gua Kembal benih Segini Kecil banget Ini ukuran Gak rata Tapi gak bakal Gua sortil Karena dia Gak kanibal Biarin aja Dan Kolom biovlog Yang sering gua Bikin video Ini usianya Udah dua bulan Lebih ya Dua bulan Lebih Tebar benih itu Sama Ukuran dua jari Ukuran dua jari Sekarang Kita lihat Udah berapa sih Besaran Ukuran Dari Inilah yang Dua bulan Oh my god Oh Bisa dilihat Dua bulan Udah gede Ini usia Dua bulan Waktu tembar benih Itu dua jari Kayak tadi Yang tadi Tapi sama Disini gak rata Tapi untuk pertumbuhan Di kolom biovlog Gua ini Tembar Padet Diameter Kolom terpal Diameter Satu meter Tinggi Satu meter Kapasitas Bukan kapasitas Tapi Tebar benih Hampir Tiga ratus Ekor Menurut Gua Masih Lumayan Bagus Bisa dilihat Bede ya Dua bulan Usia dua bulan Tebar benih Dari ukuran Dua jari Dan ini juga Masih ada yang kecil Masih ada yang kecil Tapi Tapi rata-rata Benuh udah Gede Dua bulan Kebangannya bagus Sebar Padet Sebanyak Tiga ratus Ekor Kita seram lagi Karena seramannya juga Sangat Bener Masuk ya Di sini Di sini gue juga Nggak Sortir Mana yang gede Mana yang kecil Gue biarin aja Tetap Gue mempandung Nggak tahu Mana jantan Mana betina juga Tapi Buat Pemula Puas Dengan baru belajar Di sistem geocock Dua bulan Sudah bisa Segede gini Kemungkinan Dua bulan Lagi Atau sebulan Lagi Bisa Sudah mudahan Bisa panel Dan Emang Dia tuh target Kalau tebar benih Ukuran Sorry pada Mancel ke muka Karena ikannya Loncat-loncatan Target dari Sistem geocock Yang gue bikin Ini emang Pengennya sih Tiga bulan Panen Tiga bulan Panen Tapi Kemudian Gue bisa Karena gue Dibu Baru Pertama Ya Kalau Hitung-hitungan Patan Emang Enggak beli Karungan Cuma Beli Kilohan Kalau Untuk Perbulan Bisa Habis Di Ya Ada Sepuluh Kiloh Untuk Tiga terpal Tiga kolom Sepuluh Kiloh Untuk Satu Bulannya Kita Serap Lagi Kita Cek Lagi Bener-bener Rata Atau Enggak Pertumbuhan Di kolom Biaflock Yang Tengah Ini Usia Dua Bulan Tebar Padet Oh Wih Sebentar Disini Busanya Bisa Dilihat Bener-bener Buih Buih Yang Sering Gue Bahas Kolom Biaflock Berbuih Bagus Buat Pembunuhan Dan Disini Emang Bener-bener Rata Bener-bener Rata Gedenya Se Dapat Jari Ke Empat Jari Kalau Untuk Kiloan Per Berapa Gram Berapa Gram Diukur Ini Dua Bulan Balik Lagi Gue Dua Bulan Kebar Benih Ukuran Dua Jari Dua Bulan Sudah Segini Di Gue Yang Baru Belajar Di Studio Vlog Dan Emang Gak Rata Masih Ada Yang Ukuran Dua Jari Tiga Jari Jari Juga Mungkin Karena Perkembangan Pakannya Juga Waktu Kembar Benih Emang Gak Rata Juga Tapi Menurut Gue Lumayan Ini Udah Bisa Ya Kemula Udah Bisa Berkembang Untuk Kolom Yang Ketiga Waktu Tebar Benih Sama Sama Kolom Yang Di Tengah Ukuran Dua Jarian Tapi Emang Gak Rata Waktu Beli Benih Gak Rata Untuk Tebar Benih Sama Disini Kolom Diameter Satu Meter Tinggi Satu Meter Untuk Tebar Benih Sebar Padet Sebanyak 300 Ekor Sama Tapi Disini Banyakan Agar Rata Ya Tetapi Kurang Kurang Cepet Pertumbuhannya Lebih Bagus Yang Di Tengah Jadi Bisa Disimpulkan Kalau Kolom Biocock Yang Duih Bagus Dan Banyak Itu Emang Bener Bener Kadar Protein Tinggi Jadi Makanan Cadangan Dia Banyak Dan Itu Bener Bener Bersengaruh Sama Persumbuhan Cikan Kalau Disini Bisa Dilihat Bisak Nya Tengah Yang Nomor Dua Dan Kemarin Juga Dua Bahas Masalah Lumpur Yang Di Dinding Kolom Ini Lumpur Ini Ini Juga Sumber Protein Buat Ikang Mengganti Pakan Cadangan Dari Pelet Dan Itu Bagus Buat Ketumbuhan Ikan Tapi Ya Balik Lagi Itu Bisa Jadi Malah Petaka Buat Ketumbuhan Ikan Karena Emang Lumpur Itu Emang Bener Bener Kalau Enggak Dicek Kadar Air Dari Kadang Oksigen Itu Bisa Jadi Bom Om Yak Dan Bisa Mati Masal Di Kolom Dua Ketika Disini Bisa Dilihat Ada Yang Buk Dikit Banget Sama Tebar Benih Sama Usia Sama Tebar Benih Karena Sampai Itu Beli Hampir 600 Ekor Bareng Karantina Ada Gejir Apa Yang Mati 600 Ekor Lebih Ada Gejir Apa Yang Mati Dan Gua Bagi Dua Di Kolom Dan Ini Lumayan Seger Gede Untuk Daging Tembel Untuk Pemula Kayak Gua Menurut Gua Lumayan Perkembangannya Lumayan Bagus Bukannya Membanggakan Diri Sendiri Tapi Bisa Dilihat Dari Banyak Percobaan Yang Gua Lakuin Dari Mulai Cairan Cairan Aplikasi Yang Gua Aplikasi Di Kolom Bioclog Ini Emang Bener Bener Pemula Bener Bener Pemula Yang Tidak Tau Cingga Ngeliat Dari Youtube Youtube Senior Pake Apa Cairan Apa Cairan Tambahan Apa Buat Jadi Inflok Pemula Bukin Ikan Itu Hidup Di Kolom Bioclog Dan Ternyata Banyak Ikan Yang Ukuran Segini Juga Dan Ini Sebanyakan Eksperimensi Karena Gua Emang Baru Pertama Ya Pemula Baru Jalan Bener Bener Udia Dua Bulan Ya Gua Main Bioclog Baru Dua Bulan Sama Gua Yang Di Kolom Sistem Ras Karena Gua Udah Lama Di Sistem Ras Karena Gua Main Koi Oke Sekarang Kita Lihat Yang Di Kolom Sistem Ras Perbandingan Dari Ikan Yang Ada Di Kolom Sistem Ras Ini Sisa Dari Pangun Tahun Baru Dan Emang Usia Ikan Ini Udah Hampir Satu Tahun Satu Tahun Gue Kelihara Maaf Dan Ini Menurut Gue Jantan Jantan Oh Betina Ini Betina Karena Enggak Panjang Tapi Emang Lebih Tembel Di Kolom Bioplog Sumber Makanannya Itu Lebih Banyak Di Kolom Bioplog Kalau Di Kolom Sistem Ras Bener Bener Pure Kalau Sikan Gak Masih Makan Peles Dia Gak Makan Makanya Kolom Bening Baik Terima Kasih Ini Baru Pertama Kali Gue Ngecek Dari Dua Jari Ke Empat Jari Perkembangan Ikan Di kolom Bioplog Gue Selama Dua Bulan Menurut Gue Lumayan Berhasil Mudah Mudahan Gue Juga Bisa Target Di Usia Tiga Bulan Itu Gue Bisa Panen Jadi Setiap Terpal Ini Gue Target Tiga Bulan Panen Di Ukuran Sekilo Empat Atau Sekilo Lima Kalau Sekilo Tiga Kayaknya Berat Karena Diameter Satu Meter Tinggi Satu Meter Ini Bener Bener Padet Total Benih Yang Gue Tebar Ini Padet Sebanyak Ini Tiga Ratus Ekoran Disini Juga Sama Tiga Ratus Ekoran Emang Enggak Rata Ikannya Karena Susah Namanya Ikan Banyak Untung Nila Itu Nila Mungkin Kalau Ikan Nila Kanibal Kayu Lele Mungkin Sudah Habis Makanya Gue Seneng Dan Pilih Nila Itu Enggak Capek Nyortil Walaupun Ada Ikan Yang Masih Kecil Dan Satunya Lagi Dan Temen Temen Yang Besar Juga Enggak Kanibal Dan Masih Bisa Hidup Berdampingan Dan Terus Berkembang Walaupun Dia Ketinggalan Sekian Terima Kasih Terima Kasih Juga Gue Udah Mau Temen Temen Nonton Video Gue Yang Baru Gue Ini Timbul Muka Gue Baru Timbul Di Video Ini Terima Kasih Apabila Video Karena Gue Juga Baru Di Kolom Video Sekian Terima Kasih Pantengin Terus Jangan Lupa Like Comment Subscribe Share Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Hayat Amifish